Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya di Banca Negara ya ini jalan dari arah kota Wonosobo kita mau coba belok kiri ke jalan alternatif menuju gombong ke disini kita belok kiri kita menuju ke gombong lewat jalan alternatif mananya gandu lekor ya kalau masalah ya ini juga jalan menuju ke wisata waduk Sempor yang ada di gombong Oke kita sambil berjalan aja kita sambil menikmati ini kebetulan masih banyak sekali sawah-sawah yang ada di sini ya masih cukup luas di sini juga banyak sekali para perajin pembuat bata merah ya ini juga batanya cukup bagus kalau di sini ini banyak sekali kanan kiri saya eh semacam pabrik ya Hai atau apa namanya industri rumahan Hai jalan juga cukup enak cukup rata maksudnya cukup mulus ya jalan ini tembusnya di daerah gombong kalau nggak salah itu di sebelah sebelah barat pasar gombong ya ini juga udah lama sih sebenarnya udah enggak lewat jalan ini mungkin malah sebelum adanya pandemi ini kita udah berapa tahun mungkin sekitar tiga atau empat tahunan kita mau coba lewat ini lagi kalau disini cukup bagus jalannya tapi ke nanti setelah kita menanjat ya terus kita mendekati ke area wisata wakut Sempor jalannya cenderung turun ya turunan juga cukup tajam kita harus hati-hati kalau sudah melewati jalan itu ini untuk tulang Alhamdulillah untuk cuaca hari ini terpantau cukup cerah ya ini langitnya juga terpantau cukup biru untuk hari ini tapi tidak tahu kalau nanti sorenya hujan ya biasanya kalau untuk kemarin memang jam-jam sore itu udah mulai hujan menemukan untuk hari ini ini kita diberikan cuaca yang cerah ya jadi untuk pengambilan gambar juga lebih enak biarpun sepi seperti ini tapi tetap hati-hati ya justru kalau sepi memang kebanyakan malah apa sepeda motor itu atau kendaraan-kendara itu memacu kendaraannya cukup cepat jadi kita tetap waspada apalagi ini bukan jalan apa namanya bukan jalan nasional ya mungkin jalan provinsi barangkali ini ini menghubungkan antara Kabupaten Banca Negara dengan Kabupaten Bumen lewat Sempor ya setelur barangkali ini barangkali 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 selamat menikmati selamat menikmati cukup enak ya jalannya ini masih cukup luas area persawahan disini ini ini gomong-gomong ke kanan kita naik ke kanan hati-hati tikungan pas tanjakan terima kasih gajah uling oh ini bendungan ya bendungan untuk pembagian irigasi kita bisa lihat pemandangan di depan pemandangan pegunungan atau perbukitan yang cukup indah kita sudah mulai memasuki area pegunungan ya di udara disini pun sekarang sudah lebih sejuk sudah lebih segar lagi ya banyak emas sekarang jati kanan gombong sempor kita kiri ya nah ini tanjakan ini ini yang perlu diwaspadai nanjak sedikit tapi apa tikungan wow pemandangannya memang keren tetap tepas pada teman-teman ternyata disini banyak sekali tikungan-tikungan ya semuanya 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 daerah lawan longsor selamat menikmati kita sambil fokus ya karena memang tikungannya cukup dekat-dekat sekali jadi kita harus berhati-hati ya ini depan juga ada tikungan lagi ini padinya sudah mulai menguning hati-hati tanjaman terjal panjang disini hati-hati tanjapannya lumayan ekstrim ya menanjak dan juga menikung ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ini cukup panjang tanjapannya ternyata ya ini kalau belum tahu medan jalan ini harap hati-hati ya apalagi kalau malam hari ini mungkin sangat berbahaya kalau kita melewati jalan ini malam-malam kalau semua kita belum tahu medan jalannya seperti apa jadi jika teman-teman sudah menonton video ini terus mau berpergian ke arah gompong atau sebaliknya dari arah banjar negara ya ini kita bisa sebagai panduan supaya kita bisa lebih berhati-hati ya jangan lupa kita tetap berdoa juga lihat rambu-rambu yang ada kemudian tetap jaga kecepatan ya ini kita masuk ke area atau tanjakan lagi ya dzięki hai hai eh gombong disini kanan ini tanjakannya berbahaya nih nanjak terus menikung ya yang paling terbahaya Oke kita nanjak kemudian ke kanan hati-hati setelah ini kalau nggak salah kita tinggal turunan ya turunan sampai ke apa namanya waduk Sempor ya sampai ke Gombong atau masih nanjak lagi nih ini ada bom bensin oh iya kita udah mulai menurun nih kita terus menurun dari sini ya tetap hati-hati turunan cukup panjang banyak kelepanan kelepanan juga wah ini ada jalan yang berlubang nah pemandangannya ya cukup indah kan SMK Muhammadiyah Sempor kita udah nyampe Sempor ternyata sudah masuk wilayah Sempor oke kita menurun lagi jalannya oke kita sambil menikmati pemandangannya indah dari sini ya ini ada pervukitan-pervukitan selamat menikmati ini hati-hati nih jalannya menurun dan juga menikung cukup tajam jatuh ya jatuh jatuh delus ini yang paling ekstrim disini kalau kita dari arah selatan atau dari arah gombong yang perlu diwaspadai tanjakan di daerah ini ini sedang ada pengajian selamat menikmati selamat menikmati wah keren ya coba lihat gunungan di depan sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di hutan pinus ini ya yang di atas ini adalah hutan pinus ini kalau malam hari juga harus diwaspadai kalau lewat sini ya karena ini jalannya mungkin sepi kalau malam-malam ya ditambah dengan posisi berada di tukat dengan hutan pinus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah udaranya memang sangat segar ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati indahnya apa namanya pegunungan pergubungan ini ya tapi kalau malam hari ya mungkin kita harus lebih waspada lagi karena kita melewati jalan yang seperti ini kemungkinan kalau malam hari ini akan sepi ya dan juga mungkin akan gelap karena memang tidak ada penerangan oke kita sebelah kiri sudah masuk ke area waduk sempor ya ini area waduknya sudah terlihat dari jalan ini sebelah kiri saya ya kita bisa melihat ada ini airnya sudah terlihat kita selamat menikmati ada air terjun di sebelah jalan bagus juga selamat menikmati 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 selamat menikmati